nah ini dia guys lamb shank lamb shank lokshake puding dan masukan ini dah selamat makan guys ini dia guys lokshake pudingnya sudah merekah merekah wah enak banget kita buka nih kayak gini guys wah enak mantap guys ini kita sedikan dengan sama lamb shank bisa juga dengan beef bisa juga dengan berbagai macam daging ya terus sama gravy terus pakai carrot green peas like that so good nah sekarang saya mau mas tumis bumbu buat lamb shank ya guys yes all spices bawang putih bawang bombay semua ditaruh disitu bumbu kari bumbu kunyit pokoknya bubuk bubuk itu masukin terus lamb shank yang udah di rebus tuh masukin ke situ diaduk semua bumbunya nah setelah itu dicampurin lalu masukin ke slow cooker kita tutup kita tutup dan diamkan sampai 7 jam atau 8 jam sampai si dagingnya empuk dan tulangnya itu terpisah gitu ya guys kita bisa tinggal kita bisa tinggal kerja tinggal kemana-mana gitu pokoknya aman dan tenang lah pokoknya kalau dimasak di rice cooker masak di slow cooker itu selamat menikmati hai guys apa kabar kali ini aku mau untuk bikin ke kalian aku mau bikin yolk sir pudding nah ini adalah makanan khas orang inggris ya guys nanti aku mau masak lamb shank sama mashed potato and yolk sir pudding ini bahan-bahannya untuk yolk sir puddingnya ya guys ya pertama ada 4 telur 200 gram tepung terigu purpose flowers ya sama 300 gram milk garam secukupnya itu aja guys jadi easy kan nah sekarang kita kocok ya telurnya sampai kayak mau dander telur gitu guys terus dimasukin tepung terigunya sama garamnya terus diaduk sampai rata nah ayo kita aduk guys nah setelah kita kocok singkat cerita ya setelah saya kocok ini kayak gini guys terus dimasukin kesini mudah kok jadi dikocok telurnya dulu terus masukin terigunya diaduk sampai diulangi sampai rata ya terus masukin ke susunya terus sampai encer gitu terus masukin garam deh udah gitu aja guys so simple as that nah aku sekarang lagi dimanasin minyak nah kita taruhin saya udah panaskan minyak goreng di tempat bikin muffin ya ini minyaknya agak banyak kayak sepertiganya nah terus si adonan tepungnya itu kita masukin ke sini aduh ternyata guys saya masukin kesini videonya gak nyala jadinya nah udah saya masukin ke minyak panas si adonannya kita masukin ke oven ya aduh kurang kumpli deh videonya jadinya ya nah adonannya ini kita masukin ke minyak panas ya yang di loyang yang berat bikin muffin ini kayak gini yang udah di kasih minyak panas ya terus kita masukin ke oven tunggu sampai matang ya guys setelah matang nanti saya uncuk sama kalian nih guys aku udah mencet lem sengnya sampai si apa tulangnya itu melepuh udah keluar semua jadi ini udah empuk banget nanti kita sajikan mashed potato mau masak mashed potato sama itu apa namanya yorksheet pudding so guys kita intip ya yorksheet puddingnya wah mengembang banget keliatan gak ya nah aku buka dikit ya gak apa-apa sih wuuu lala baby berhasil guys wah mantep banget deh yuhuy kita makan enak hari ini lamb seng mashed potato and yorksheet pudding dengan dengan ayam yam 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 ini dia guys yorksheet puddingnya sudah merekah merekah ya kalau kita ambil disini ini enak banget kalau dibuka ini kayak gini guys wuuuuh mantep guys yam 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 kita sajikan deh nantinya sama mashed potato nya sama temshank nya bisa juga dengan beef bisa juga dengan berbagai macam daging ya terus sama gini terus pakai carrot green peas like that so good nah ini dia guys lamb sheng lamb sheng yorksheet pudding and mashed potato video nya itu gak nyadar aku gak dinyalain guys jadinya cara bikin mashed potato sama naro kesininya gak ke video in aduh kacau balau deh udah selamat makan guys